Intro Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah menerjang bumi perkemahan sindang kasih dan membuat petugas kepolisian sektor majalengka berjibaku memadamkan kobaran api dengan ranting pohon. Kebakaran terjadi kembali di Kebupaten Majalengka, namun kali ini api mengamuk di lahan hutan atau karhutlah yang menerjang bumi perkemahan sindang kasih, Kebupaten Majalengka, Jawa Barat. Sehingga membuat petugas kepolisian sektor majalengka berjibaku memadamkan kobaran api dengan ranting pohon. Karhutlah yang menerjang bumi perkemahan itu akibat ulah masyarakat sekitar yang sengaja membakar sampah kemudian ditinggalkan. Lebih dari 3 hektare lahan di area bumi perkemahan terbakar, sehingga mengancam kepemukiman warga sekitar yang berada di atasnya. Kepala Kepolisian sektor majalengka, Ibtu Iwan Sutari menjelaskan, pihaknya berusaha memadamkan kobaran api dengan memakai ranting kayu. Kami berserta anggota langsung meluncur ke TKP dan langsung melakukan pemadaman secara manual menggunakan ranting. Ranting-ranting yang kami potong dari pohon, ranting-ranting itu digunakan untuk memadamkan api. Kami dibantu masyarakat memadamkan api seadanya dengan menggunakan air tradisional. Itu memang sumber api sengaja atau gimana, Komandan? Kalau dilihat dari titik api, kami belum bisa memastikan, namun diduga api itu berasal dari sisa-sisa pembakaran sampah oleh masyarakat. Yang dibiarkan terlalu lama, akhirnya baranya menyebar ke area sekitar. Kalau dibiarkan, pasti merembet ke area pemukiman, karena di sekitar Bupal itu di atasnya ada pemukiman warga yang cukup banyak, cukup padat. Namun kami berhasil menyekat alur api dengan memotong tempetan apinya dari ilalang itu. Pihak kepolisian Resor Majalengka telah memberikan edukasi keluarga untuk tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan untuk mencegah terjadinya karhutlah. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.